Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bagi kalian baru datang di channel ini Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe Semuanya Sebelum masuk kepada materi Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Henny Liana Saya adalah salah satu guru bimbingan dan konseling Di SNK Negeri 6 Palembang Saya akan berbagi materi mengenai Apa itu mereka? Apa itu mereka? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi Antara konselor dan konseli Baik secara langsung maupun tidak langsung Dalam rangka untuk membantu konseli Agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya Ataupun memecahkan permasalahan yang sedang di alami Taukah kamu apa itu konselor dan apa itu konseli? Konselor adalah orang memiliki keamanan di bidang BK Jika di sekolah ini berpengar sebagai konselor Yaitu guru BK ya Konseli adalah peserta didik atau siswa Jadi singkatnya BK itu adalah bimbingan Yaitu membantu menjaga masalah Konseling membantu menyelesaikan masalah Nah ya Jadi bimbingan itu belum tentu mempunyai masalah Konseling itu sudah memasalah Jadi bimbingan itu seperti menjaga Dan konseling itu seperti mengobati Siapa itu guru BK? Setelah mendengar penjelasan tadi Mengenai apa itu BK Nah tidak ada lagi ya Istiwa guru BK dianggap sebagai polisi sekolah Justru sebaliknya Guru BK adalah sahabat peserta didik Jadi jangan takut kepada guru BK ya Apa sih fungsi BK di sekolah? Fungsinya yaitu Satu sebagai pemahamannya Dimana membantu peserta didik Memahami dirinya dan lingkungannya Yang kedua yaitu fungsi penjagaan Menjaga terhindarnya peserta didik dari masalah Yang ketiga penentasan Membantu peserta didik mengatasi masalah Yang keempat Pemeliharaan dan pengembangan Yaitu mengembangkan potensi peserta didik Yang kelima Advokasi Membantu peserta didik melakukan pembelaan Atas hak dan kepentingannya Dalam hal yang positif ya Bidang layanan bimbingan dan konseling Bidang layanan bimbingan dan konseling Ada empat ya Satu pribadi Dua sosial Tiga belajar Dan empat karir Jadi layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling Mencakup ke empat bidang ini ya Sekian materi yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mengenai Wassalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa dukung terus channel ini ya Semoga dapat berkembang Bye